selamat menikmati sekarang saya jalan-jalan di Taman Wisata Siring Kota Banjarmasin jadi saya tadi keliling-keliling coba seperti ini tepat ngopi enak juga disini wang dari paling dirumah ngopi disini juga enak yuk kita lihat-lihat sama-sama ada apa aja di Taman Siring kita melusuri Taman Siring mulai dari katanya mulai disana ada namanya 0km Taman Siring 0km yuk saya sekarang lagi nah ini kan 0km nah jadi kita ini kota Banjarmasin 0km pas di belakang saya wang nah jadi sebentar kita balik lagi kan kameranya kan nyah Taman apa tulisan itu Taman Siring 0km Banjarmasin oh hehehe disini juga banyak orang nongkrong nongkrong wang jadi kalau long trip main musik nge-band sayang pertama kali saya cari itu tempat ngopi ya kayak gini-gini wang karena nggak sore kan belum ada lagi nah ini tempat temen-temen sepeda ini ya keren wang ini kot nah di depan itu klotok klotok salah satu transportasi sungai di kota Banjarmasin mau naik klotok nanti kah kita sepertinya nanti aja kita ajal ya jalan-jalan pakai klotok ya jangan sekarang hehehe nah lihat muka saya lagi kan hahaha lihat itu 0km berarti start tanahnya Banjarmasin Kota Madia Banjarmasin Kalimantan Selatan disini tadi itu tamannya bikinkan taman nah berarti kita nyebrang duluan ke itu menara pandang itu lihat-lihat tempat-tempat loh di belakang saya tuan oh kita berenang dulu ini tapi berenangnya pakai sepeda motor nyebrang dong keliling hahaha nah kita sudah sampai wali seberang nah bentar kita nah kita tadi di seberang sana ya seberang sana seberang jalan ke situ oh lumayan kan menambah imun tubuh di musim-musim seperti ini hehehe nah sekarang kita mulai jalan ke menara pandang katanya nah itu salah satu situs kota ini di pinggir sungai martapura konon eh ceritanya sungai martapura ini namanya sungai banjar kecil atau sungai kayu tangi namanya nah karena banyak pedagang-pedagang cina ya bisa juga dikatakan sungai cina katanya nah itu mungkin wong faihung juga pernah berdagang disini hahaha ya kita lanjut dulu ya perjalanan nah sampai juga tinggi juga wong wah tinggi wong lumayan jadi dari atas itu penara terjun bebas ke sungai hahaha 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 oh ini antropanya menara pandang kita coba lihat lihat ke dalamnya ada apa sih biar biar terakhir tambah bentuk tengah lampu kami itu namanya menara pandang kita kan cuma jalan-jalan aja sekitaran siring olahraga menambah imun tubuh nanti kita coba cari tempat ngopi dimana yang paling oke saya sebentar oh ini pelabuhan pelotok oh iya wak kalau mau naik pelotok itu kan transportasi sungai di kota banjarmasin mau lihat kota banjarmasin lewat sungai disini nih pelabuhan pelotok ini penampakannya ini penampakannya oh aduh happy gratis pokoknya disini jalan-jalan aja kita wak ini edisi pulang kampung dan kangen kampung nah nah itu wak rumah ano oh ini mananya rumah ano 1925 di belakang saya wak rumah ano oh bang ini belisannya 1925 oh masih pihatan saya wak kita lanjut kemana ya wak katanya disana ada ada tempat satu lagi wak tempat oke juga selesai itu ikon nyokota banjarmasin yuk kita telusuri lagi ya jalan-jalan lagi ini ini sekarang di pinggir sungai dari tadi memang pinggir sungai wak wisata apa tulisnya banjarmasin wisata sungai wak kalau mau mancing-mancing bisa itu nah ada memang mancing-mancing disana ini kolam renang gede ini bermaga yuk kita lanjut jalan-jalan di sini daging di sini di sini di sini lanjut ini dermaga speedbook nah ini kalau mau ke kotak-kotak bisa pakai speedbook gede juga ternyata nah itu sudah sampai hewan kau tahu apa itu oh lihat di belakang saya patung bekantan itu adalah salah satu ikon hewan yang cuma ada di pulau Kalimantan ini bekantan itu hidungnya mancung katanya itu bunyit bule mau eh buat nongkrong 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 santai di sana ini keltaman sana ada lapangan basket kalau mau main basket ada dua lapangan basket ya begitulah ceritanya mending kita jalan-jalan udah selesai mulai dari 0 km di sana ya menara pandang sama nyoh patung bekantan ini adalah salah satu taman wisata jadi kalau sore-sore kalau temen-temen kebetulan di Banjarmasin nongkrong aja sini banyak makanan-makanan khas harus dijual juga di sini ataupun yang suka-suka makan-makan kuliner-kuliner ada di sana jadi kita jalan-jalan kalau saya kan cuma nyari kopi ada di sana walaupun sekaligus terus olahraga lumayan oke deh next kita nanti jalan-jalan lagi di tempat yang lain yang nggak kalah menariknya jangan lupa subscribe wall menuju giveaway 100.000 subscriber sampai ketemu lagi wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati